Hai ini chipnya sudah kebakar saat ini yang kita cabut dari mod lain dan yang ini yang sudah jebol itu kelihatan kita coba perbaiki ini chipnya dia kebakar mungkin karena pengecesan dan ada short kita tahu si penggunanya mungkin ada kesalahan dari human error ya dan kita coba lepaskan dari papan ya nanti kita ganti dengan chip cabutan juga dengan tipe sama semoga aja bisa normal kembali kita kasih antek look ini biar pemanasannya lebih merata ya jadi jika mau mencopot atau melepas IC seperti ini IC MMD kaki kelabang seperti ini ini harus pakai MOSFET pakai maaf pakai antek dan pakai blower jadi pemasangannya juga harus pakai solder uap seperti ini pemanasannya harus rata dan suhu sekitar 250 tergantung kalau untuk blower pemanasannya kalau kami pakai quick yang lebih murah jadi pemanasannya lebih tinggi kita panasin merata kaki-kakinya biar meleleh jadi jangan sampai tarik ya sebab kalau belum meleleh semua timahnya kalau ditarik nanti jadi jebol ini udah kita copot lebih mudah kalau sudah meleleh ini chipnya dari yang kebakar itu itu lihat ada jebol di kebakar di bagian sisi pinggirnya baik belas ini tuh shot ya panas ya dia nggak bakal bisa hidup lima total kita bersihin kaki-kakinya ya kita bersihin timah timah sisa dari bekas yang pertama nanti saat agar saat pemasangan itu enggak 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 melengseng nggak mudah ada meleset pemasangan kaki-kakinya jadi harus pas enggak boleh enggak boleh miring jadi harus bener-bener pas kaki di chip dan di papannya itu harus pas dan ada titik tanda pemasangan itu juga diperhatikan kan kalau enggak pas titiknya itu nanti enggak bakal bisa nyala kalau udah semuanya terkoneksi kaki di chip dan di papan sudah terkoneksi itu Insyaallah bisa kembali normal ini chip cabutannya ya ini chip cabutan dan ini chip yang tadinya yang jebol ya sudah ada bekas kebakannya ini kita pasangin chip cabutan dari tipe yang sama ya kita cek dulu kaki nomor satunya harus benar-benar presisi ya kita lepasin dulu jangan terburu-buru jadi sampai benar-benar pas ya Oke kalau meleset kita bisa mengulang lagi resiko akan mati chip akibat panas blower itu bisa 50-50 ini 50% bisa hidup jika ingin mengulang tapi kalau langsung sekali pasang itu 85% dipastikan bisa hidup setelah Hai pas kakinya kita panasin pakai blower suhunya sama dengan yang tadi ya kita panasin dan kita tahan kaki yang sudah pasti kita tahan biar sama banjirin fluk ya jadi jangan sampai kering sebab kalau kering itu resiko ngeset karena panas blower itu bisa kemungkinan fluk tiga bisa untuk meredam panas di chipnya jadi lebih cair kalau lebih kering bisa pecah ini Mika ya terbuat dari keras ya Hai Mika begitu ya ini kita panasin merata gini udah hampir merata ya ini sudah terpasang sudah terpasang nah sebelah sininya belum kuat merekat kita coba blower lagi di kaki kakinya terima kasih yang sudah menyimak konten kami semoga konten ini bermanfaat ya jangan lupa untuk subscribe like dan komen jika kurang paham cara pemasangan chip SMD untuk Aegis X ini ya ya sepertinya sudah rapi kita tekan dulu dikit biar dia merekat ya nggak goyang nah ini udah selesai tinggal kita tes ya semoga ini bisa normal kita pasang dulu jalur kita pasang dulu jalur plusnya sementara sementara sebelahnya pinjang ini semoga ini bisa normal ya enggak ada kendala dan enggak mengulang lagi sebab kalau mengulang biasanya resiko mati kemungkinan besar ya jika dapat seperti ini jangan bisa dipastikan bisa normal kembali ini 5050 50% bisa normal bisa juga tidak sebab angkat IC chip itu resikonya lebih besar nah ini jalur untuk pivotnya kita panjangin biar lebih enggak set enggak konsep kecil di baterai ya ya udah terima kasih ini sudah selesai alhamdulillah nyala dan oh sempurna alhamdulillah ya terima kasih ini sudah selesai no atomizer oke semoga konten ini bermanfaat dan bisa dicoba jika mengalami seperti ini ya chipnya yang jebol ya mati total dan panas itu bisa diaplikasikan disini untuk konten cara bongkarnya ada di tutorial channel kami juga silahkan bisa dicek semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di konten kami yang berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih juga yang sudah servis di kami ini servisan dari luar kota kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih